Intro Gurobe 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 Republik yang telah diproklamirkan dengan resmi di obrak abrik Belanda dengan segala tipu daya dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian dan dijadikannya republik kita menjadi republik serikat dimana republik yang sah hanya merupakan bagian kecil dari republik buatan si penjajah belum lagi gangguan dari dalam sendiri akibat masuknya faham komunisme yang semakin merasuk meracuni anak bangsa hingga semakin menambah suburnya Partai Komunis Indonesia bangsa terpecah belah porak poranda negara terbagi-bagi sebagai akibat dari perundingan konferensi meja bundar di Danak namun ada seorang negarawan yang arif dan bijaksana dapat menangkap keinginan dari apa yang sesungguhnya terpendam di lubuk hati setiap insan Indonesia setelah melakukan pendekatan secara manusiawi, intelektual, dan kenegarawanan kepada seluruh wakil-wakil negara bagian beliau cetuskanlah mosi integral yang mendorong semua perwakilan negara bagian republik Indonesia serikat kembali melebur dalam negara kesatuan maka pada tanggal 16 Agustus 1950 diproklamasikanlah negara kesatuan republik Indonesia NKRI orang menyebutnya sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua sang negarawan itu tak lain adalah Muhammad Nadsir waktu itu rame sudah ketegangan politik di Parlemen Republik Indonesia Serikat ris itu supaya kembali ke negara kesatuan nah tapi bulan April negara bagian itu tinggal tiga saja yaitu Republik Indonesia yang berpusat di Jogja kemudian negara Sumatera Timur yang berpusat di Medan dan negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar nah kedua negara bagian ini menyerahkan nasib mereka kepada RIS kepada pemerintah Hata yang pernah menteri nah akhirnya Pak Nadsir mengusulkan mosi integral semua meleburkan diri menjadi negara negara kesatuan Republik Indonesia dan diumumkan oleh Soekarno 16 Agustus 50 kalau tidak salah siapa yang diminta oleh Presiden Soekarno sebagai formatur tiada lain tidak bukan Muhammad Nadsir dengan begitu Muhammad Nadsir menjadi Perdana Menteri kembali Republik Indonesia namanya bulan Agustus tahun 50 setiap kali bicara beliau sangat terukur setiap kali menyampaikan ide-ide menyampaikan pandangan-pandangan termasuk pandangan politik semuanya terukur dengan dasar landasan konstitusi menjadi tanda tanya besar bagi kita ketika kita tahu bahwa Bung Karno pernah mengangkat beliau menjadi Perdana Menteri setelah diproklamasikannya Republik ini untuk yang kedua kalinya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sementara kita tahu bahwa diantara kedua tokoh tersebut terdapat jurang pemisah yang cukup lebar dalam hal pemikiran-pemikirannya tentang kenegaraan bahkan oleh Bung Karno beliau pernah meringkuk dalam penjara dalam buku sejarah catat tentang mosi integral ini tidak ada sehingga sangat sedikit orang yang tahu apa mosi integral sebagai salah satu tokoh yang pada saat Indonesia ini masih awal-awal masih sangat susah peranan Muhammad Nasir itu luar biasa dikenal terlalu banyak bidang kepemimpinan yang beliau geluti dengan intensitas yang tinggi sehingga sulit bagi kita untuk menokohkan beliau hanya dalam satu atau dua dimensi kepemimpinan pada saat-saat seperti sekarang ini kita dengan sendirinya ingat kepada saudara-saudara seberjuangan kita semenjak kita mulai perjuangan di berbagai macam bidang dalam masa 60 tahun lebih kita umat Islam Indonesia bangkit di berbagai macam bidang seperti bidang sosial pendidikan politik dan ekonomi yang semua itu melingkupi apa yang kita sebut dakwah ilallah dakwah ilallah sejarah Indonesia menyaksikan sendiri bahawa dalam tiap-tiap perjuangan itu terutama sejak permulaan abad ini Islam itulah mengambil peranan perikis jalan sejarah menyaksikan di bidang ini banyak sekali nama-nama yang perlu disebut yang bertebaran di seluruh Indonesia tapi pada saat ini baiklah kita membatasi beberapa nama yang belum lama meninggalkan kita di tengah-tengah mereka seasyik bersama-sama memimpin dan mengarahkan perjuangan kita ini saudara-saudara dari daerah-daerah tentu akan lebih mengingat nama-nama mereka yang masing-masing itu yang kita tidak akan dapat lupakan selama-lamanya dalam lingkungan terbatas kita umpamanya tidak dapat melupakan Ustaz kita Jaih Haji Taufiqur Rahman pemimpin dan pelopor kita Jaih Haji Fatih Hisman Pak Perwoto Mankusak Nito Pak Sukiman Diyu Sanjoyo Buya Hamka Buya Datuk Palimukayo Pak Jaih Haji Ahmad Sangsari Pak Syarfuddin Prawinidara Pak Buraduddin Rahab dan lain-lain ini hanya sebagian dari mereka semoga Allah menganugerahi rahmat bagi arwah mereka Amin Alhamdulillah saya dapat mengikuti persiapan-persiapan untuk pertemuan yang berbahagia ini dan saya doakan mudah-mudahan berhasil sebagaimana kita ceritakan ingat ingatlah kita semua kepada beberapa hadis Rasulullah SAW dalam penutup kuat berbera antara lain berbunyi terakjuhi terakjuhi kum amrain ma inta semak tamasaktum bihima lantabillu abada kitab Allah wa sunnatin nabiya berbunyi wariskan pada kamu sekalian dua perkara jika kamu sekalian berpegang kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya iaitu kitab Allah wa sunnatin nabiya demikian kata Rasulullah sebaik penutup risalah beliau selama 23 tahun itu yang satu bernama kitab Allah al-quran al-kirim yang kedua sunnatullah sunnat Rasulullah sebagai petunjuk untuk mengamalkan kitab Allah itu dan dalam sejarah kita menyaksikan sendiri bahwa umat Islam sekalipun menghadapi bermacam cuba dan kadang-kadang sampai bercerai-berai tetap ada seruan kitab Allah dan sunnatan nabi Rasulullah SAW yang memanggil mereka kembali kejalanan yang benar begitu kita lihat dalam sejarah demikian dahulu begitu sekarang dan demikian pula jemaah saya akan datang insyaAllah dalam khutur lubadah itu pula kita masih ingat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan perhatian kita pada satu kalimat iaitu inazamana qadistadar sesuanya masa berubah zaman berganti dalam hidup di dunia ini perubahan masa dan pergantian zaman tetap tetap berlaku sesuai dengan firman ilahi bahawa hidup itu adalah cobaan atau ujian dan sungguhnya kami akan uji kamu sekalian dengan kesusahan dan kesenangan iaitu sebagai ujian yang satu terdapat dipisahkan dari lain-lain dua-duanya berjalan bersama-sama atau berganti-ganti itulah arti hidup kadang-kadang kita diuji dengan rasa kesenangan adakalanya kita diuji dengan rasa putus asa kedua-duanya adalah ujian apakah kita dapat mengatasi kedua perasaan itu atau tidak maka marilah kita melihat tiap-tiap persoalan yang kita hadapi dari masa ke masa sekarang atau yang akan datang sebagai ujian cobaan segera diiktilat yang silik berganti dan tidak usah kita menyembunyikan diri dari pandang padanya tetapi kita harus hadapi dengan iman dengan warisan Rasulullah dengan kitab Allah dan sunnah dan Nabi saudara-saudara ada syair dari Syauku Baik dalam maka ini saya ingin sama-sama mengingatnya Tegaklah kamu selama hidup ini sebagai mujahid mempertahankan pendirian indal hayata akhidat wajihad sebab sesungguhnya yang dinamakan hidup itu ialah tak lain daripada akhidat dan jihad mudah-mudahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Al-Fatihah Syariah Islam Bersatua Islam Bersatua Islam